Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah s.a.w. bersabda, Tassaharu fa'innafis sahuri barakah. Makanlah sahur kalian, karena sesungguhnya di dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Teman-teman yang dirahmati Allah s.w.t. Ketika Nabi mengatakan di dalam sahur itu ada keberkahan, maka makan sahur itu bukan hanya soal apakah kita mampu bertahan untuk berpuasa dengan sahur atau tanpa sahur. Tetapi soal kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah simpan di dalam waktu sahur. Karena kalimat barakah dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada orang yang berpuasa tidak sahur, maka puasanya sah. Tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan-keberkahan yang Allah sediakan di dalam waktu sahur. Sedangkan ada orang yang berpuasa dengan sahur, maka dia puasanya sah dan ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di dalam waktu sahur. Pertanyaannya, keberkahan apa yang Allah sediakan di dalam waktu sahur? Sehingga Nabi menyuruh kita untuk sahur, walaupun kita merasa mampu berpuasa tanpa makan sahur. Yang pertama, kata para ulama, untuk kita yang sedang belajar bangun malam, maka sahur itu adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk belajar bangun malam. Mungkin selama satu tahun ini, kita sulit sekali untuk bangun malam. Maka di bulan Ramadan, lewat sahur, kita akan membiasakan diri untuk bangun setengah jam atau satu jam sebelum subuh. Dan sesungguhnya di akhir malam menjelang subuh itu adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan menawarkan ampunan kepada hambanya. Hal min ta'ib, hal min mustaghfir, Allah menawarkan taubat kepada hambanya. Allah menawarkan pertolongan kepada hambanya. Hal min zihajah, Allah sendiri yang menawarkan kebaikan-kebaikan yang sangat istimewa di sepertiga malam terakhir atau menjelang waktu subuh. Sehingga sayang sekali kalau kita melewatkan waktu yang sangat istimewa ini, maka sahur adalah madrasah, latihan buat kita bangun lebih awal sebelum waktu subuh. Lalu ketika kita bangun, apa yang kita lakukan? Sebelum kita makan, kita wudu, lalu sholat dua rakaat. Kalau kita belum witir, lebih baik lagi, maka kita tutup dengan sholat witir. Kalau kita sudah witir di masjid atau setelah tarawih, maka kita tidak perlu menutup lagi dengan witir, karena tidak ada dua witir dalam satu malam. Cukup kita melakukan sholat dua rakaat atau empat rakaat dengan jumlah rakaat yang tidak ganjil. Ini yang kita lakukan sebelum sahur, karena kita sedang belajar untuk melaksanakan ibadah malam menjelang sholat subuh. Itu keberkahan yang pertama. Keberkahan yang kedua adalah, dengan kita makan sahur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga dengan kekuatan fisik itu, insya Allah puasa tidak akan menghalangi kita dari produktivitas. Walaupun kita berpuasa, tapi kita tetap mampu menjalankan amanah-amanah kita di luar rumah. Walaupun berpuasa, kita tidak mudah mengantuk. Walaupun berpuasa, kita tidak mudah malas dan lemas. Walaupun berpuasa, kita tidak mudah emosi karena lapar. Itulah keberkahan yang terkandung di dalam sahur. Dan yang terakhir, sesungguhnya dalam ketaatan kepada Allah itu ada kebaikan di dunia dan di akhirat. Sahur adalah ibadah. Bayangkan, makan saja ibadah. Kita bangun untuk makan sahur walaupun hanya segelas air dan sebutir kurma, tetapi kita mencoba untuk taat kepada Allah, itu saja bagian dari ibadah. Sehingga orang yang bangun sahur dinilai seperti orang yang melaksanakan ibadah-ibadah ritual. Sedangkan orang yang tidak bangun sahur hanya melaksanakan puasa saja, maka dia kehilangan satu ibadah yang sangat istimewa. Itu adalah keberkahan lain yang ada di dalam waktu sahur. Percayalah ketika Nabi mengatakan, Tasa Haru. Keberkahan yang luar biasa juga yang terkandung di dalam waktu sahur itu apa? Sesungguhnya, waktu sahur itu adalah waktu yang didoakan oleh para malaikat. Sehingga siapapun yang bangun dari tidurnya untuk makan sahur, walaupun segelas air dan sebutir kurma, maka malaikat mendoakan mereka. Malaikat akan mengatakan, Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Ya Allah, angkatlah derajatnya. Ya Allah, sayangilah, rahmatilah dia. Mendapatkan doa dari malaikat hanya dengan makan, itulah keistimewaan sahur. Mudah-mudahan kita bisa bangun di waktu sahur, walaupun hanya untuk makan sedikit saja, karena kita ingin mendapatkan, fa'in nafis sahuri barokah. Di dalam sahur ada kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum.